Sebenarnya kami melaporkan itu kan pasalnya pembunuhan berencana, pembunuhan dan penganiayaan. Nah sekarang sedang dalam pendalaman dari belakang Polri, apakah bisa masuk ke dalam pasal 340 KUHP pembunuhan berencana? Yang menurut keyakinan kami, sampai saat ini kami meyakini bahwa seharusnya itu pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Yang jelas, kasusnya bukan tembak-menembak ya, saya koreksi lagi. Bukan tembak-menembak. Saya mengutip versi polisi ya. Nah itu versi polisi. Tapi kasusnya sekarang adalah pembunuhan. Oke. Ya kan? Pembunuhan. Pembunuhan. Kenapa bisa dikatakan pembunuhan berencana? Karena dalam BAP, kami resmi dan kami juga melampirkan bukti, ada pengancaman-pengancaman terhadap Brigadirie sebelum kejadian. Yang kedua, memang terjadi peristiwa pembunuhan di rumah jenderal tersebut. Yang ketiga, sangat kaget saya tadi malam ketika melihat ada TR dari Pak Kapolri itu, ada 25 orang yang diperiksa. Kan ini bahkan sempat sudah keluar, dimutasi gitu kan. Berarti kan ini ada awal persiapan, pelaksanaan sampai pasca pelaksanaan meninggalnya. Apakah ini rangkaian inilah yang menurut saya adalah perencanaan? Menurut saya, saya juga agak prihatin ya gitu loh. Kalau memang ternyata dalam tubuh Polri ini ada istilahnya silent wolf. Ada upaya operasi-operasi senyap yang melibatkan banyak jaringan untuk menutup-nutupi kejahatan, untuk menghalang-halang penyidikan. Sangat menyidihkan sebenarnya. Kalau memang terbukti mereka bermasalah dan benar dugaan bahwa mereka terlibat dalam upaya penghalangan penyidikan atau menghilangkan barang bukti, ya itu pengkhianat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Tribuners dan sahabat warta kota, berjumpa kembali dengan saya, Domo Abarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribunetuk, merangkap pemimpin redaksi warta kota. Siang ini di studio Newsroom Tribunetuk di Jakarta, kita akan melanjutkan pembicaraan tadi pagi masih tentang misteri atau update terkini terkait dengan kematian Brigadir Noviansah Joshua Huta Barat yang menurut versi polisi tembak-menembak di kediaman Kadif Ropam, Mabes Polri, Irjen Verdi, Sambo, 8 Juli lalu. Siang ini bersama kita telah hadir Mas Eka Prasetya, kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yesua yang mendapat surat kuasa dari ayah dan ibunya. Selamat siang Mas Eka. Selamat siang, Domo. Apa kabar? Kabar baik, Alhamdulillah. Mas Eka, kita tadi malam mendapat informasi mungkin bagi sebagian orang ini menjawab keadilan, tapi bagaimana versi dari keluarga ketika Kapolri dan jajarannya mengumumkan bahwa Barada Richard Eliezer atau Barada E ditetapkan sebagai tersangka. Kita tahu menurut versi Mabes Polri, Barada E dan Brigadir Z baku tembak tanggal 8 Juli sebulan lalu pukul 17. Ya, sebenarnya pertama saya sampaikan apresiasi ya sama pihak penyidik yang sudah berani menetapkan Barada E ini sebagai tersangka. Dengan sangkaan pasal 338, Juntul 55, Juntul 56 KUHP. Itu yang pertama saya apresiasi. Terus terlepas dari laporan kami, sebenarnya kami melaporkan itu kan pasalnya pembunuhan berencana, pembunuhan dan penganiayaan. Nah, sekarang sedang dalam pendalaman dari belakang Polri, apakah bisa masuk ke dalam pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana. Yang menurut keyakinan kami, sampai saat ini kami meyakini bahwa seharusnya itu pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Seberapa ada irisannya atau erat, pasal 340 dengan 338, Juntul 55 dengan 58. Apakah nanti masih ada irisan atau kemungkinan ke pembunuhan berencana? Ya, jadi yang jelas kasusnya bukan tembak-menembak ya, saya koreksi lagi. Bukan tembak-menembak. Saya mengutip versi polisi ya. Iya, itu versi polisi. Tapi kasusnya sekarang adalah pembunuhan. Oke. Ya kan, pembunuhan. Pembunuhan. Kenapa bisa dikatakan pembunuhan berencana? Karena dalam BAP, kami resmi, dan kami juga melampirkan bukti, ada pengancaman-pengancaman terhadap Brigadiri sebelum kejadian. Yang kedua, memang terjadi peristiwa pembunuhan di rumah jenderal tersebut. Yang ketiga, sangat kaget saya tadi malam, ketika melihat ada TR dari Pak Kapolri itu, ada 25 orang yang diperiksa. Kan ini, bahkan sempat sudah keluar, dimutasi gitu kan. Berarti kan, ini ada awal persiapan, pelaksanaan, sampai pasca pelaksanaan meninggalnya. Apakah ini, rangkaian inilah yang menurut saya adalah perencanaan? Oh, bisa masuk ke situ ya? Jadi masuk ke perencanaan ya? Iya, artinya sangat mengecil. Kalau 55 dan 56 itu kan bersama-sama dan memfasilitasi. Gitu kan? Nah, bersama-sama ini, dipersempit lagi bahwa di situ ada yang menyuruh lakukan. Siapa yang menyuruh lakukan? Ada yang melakukan. Ada relasi kuasa. Karena kuasa dia, dia bisa menggerakkan orang. Karena punya jabatan, misalnya. Ya, misalkan begitu. Nah, ini yang harus dijali oleh penyidik. Dan saya yakin, itu barada. Itu barada. Apakah dia bisa menggerakkan institusi, aku menyebutnya, agak kasar ya mungkin. Aku menyebutnya sindikat penegak hukum gitu. Karena ini dari mulai level Polres, Polda, Barreskrim, kena masalah. Diolah TKP pertama. Apakah seorang barada bisa menggerakkan itu? Itu pertanyaannya. Ya, otomatis bukan barada. Pasti orang yang punya kuasa. Nah, nalar saya nih, nalar saya. Yang bisa menggerakkan bintang 1, ya bintang 2, bintang 3, bintang 4. Artinya di atas. Ya, yang bisa menggerakkan, apa, berjadir, ya atas yang berjadir. Nah, artinya inilah, menurut saya, saya juga agak prihatin ya. Kalau memang ternyata dalam tubuh Polri ini ada istilahnya silent wolf. Ada upaya operasi-operasi senyap yang melibatkan banyak jaringan untuk menutup-nutupi kejahatan. Untuk menghalang-halang penyidikan. Sangat menyidihkan, sebenarnya. Kalau bahasa zaman dulu mungkin, ya inilah pengkhianat. Dan labeling pengkhianat ya, kalau memang terbukti ya, kalau memang terbukti mereka bermasalah dan benar dugaan bahwa mereka terlibat dalam upaya penghalangan penyidikan atau menghilangkan barang bukti, ya itu pengkhianat, Pak. Tadi Mas Eka menyebut bahwa barada ini apakah mungkin? Kita tahu barada itu adalah pangkat terendah. Kalau di angkatan laut itu kelasi 2 atau prajurit 2. Dan dia tamtama dan paling bawah. Artinya dia tidak mempunyai kuasa untuk pemerintah di hirarki yang lebih tinggi, kan? Apakah ini artinya tim kuasa hukum meragukan bahwa E adalah sesungguhnya eksekusi? Atau masih ada yang lain? Ya, itu tadi. Kembali lagi perencanaan tadi. Kenapa kami menyebutkan itu pembunuhan berencana? Karena ada awal, ada goal-nya ketika nyawa ini sudah melayang, ketika korban ini sudah mati. Sama penyelesaiannya bagaimana? Itu kan ini skenario yang harus disusun rapi. Dan ternyata pada faktanya melibatkan pati-pati, melibatkan aparat-aparat yang lain, yang saat ini dijawab sama Kapolri. Ini kalau terbukti ada indikasi tindak pidananya, ya di sidang, setelah sidang etik. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau terbukti, apakah kita masih butuh orang-orang kayak gini di polisi? Itu kan? Masa nggak kapok sih soal tragedi? Ya, ini tragedi kemarin. Seorang polisi narapidana korupsi, ya kan? Terus ternyata masih aktif. Viral, baru di indikasi. Masa harus begitu lagi? Jadi, Boleh saya sebut Brotoneseseno? Ya, itu kan ada. Tapi kan, kasihan institusi ini, rakyat ini sudah capek-capek. Ya kan? Banyak pihak yang sudah mendukung supaya dia humanis, dia kredibel, presisi, terus dirusak oleh sindikat yang begini. Tuh, ide. Masa itu atau kuasa hukum menyebut sindikat. Berarti tidak cukup dong, kalau hanya berada E? Apa harapan dari keluarga atau penasihat hukum keluarga? Ya, bongkar semua. Bongkar semua sindikat? Tidak cukup hanya berada E? Bongkar. Karena awal penanganan perkara ini, salah dari pertama kali penanganannya. Yang pertama, ketika diketahui lah, ada kejadian, entah itu tembak-menembak, entah itu mayat, entah itu kan, harus ada namanya olah TKP. Oke, sepakat. Pola TKP ini, penyidik datang ke situ, langsung bikin polis lain. Tidak boleh ada orang yang masuk, tidak boleh barang bergeser sedikitpun. Foto. Apa saja barang yang ditemukan di situ. Setelah itu, lapor. Lapor, baru tim datang, kalau perlu ini penyebab kematiannya kapan, dicatat semua itu. Dan orang yang ada di sekitar situ, amanin langsung, tidak boleh kemana-mana itu. Amanin nih. Sebagai saksi. Iya, sebagai saksi, diperiksa. Iya kan? Kalau perlu ada alat komunikasinya, disita dulu. Itu kan? Nah, tapi, yang terjadi di sini, mungkin, kita bisa lihat, koreksi kalau saya salah, tapi sepengetahuan saya, polis lain dipasang, pada saat sudah viral. Kita memberitakan, polis lain dipasang, hari Senin, berarti tanggal 11. Itu pun senja. Itu memberitakan, nah, artinya, dari kejadian hari Jumat, sampai Senin, ada hari Sabtu, ada hari Minggu. Inilah yang kami curigai, sebagai, silent operation, atau, silent wolf operation. Ada kelompok-kelompok, yang men-set ini semua, iya kan? Sehingga, bilang, CCTV, di Sambar Petir, sehingga, bilang, bahwa, handphone, hilang, dan, pakaian yang melekat, entah, di mana. Melekat pada, Brigadir C. Oh, sampai sekarang, belum diketahui. Kami, kemarin, kan di BAP. Kan? Dan, kami masukkan, itu dalam BAP. Kami, pertanyakan itu, karena kami, tidak dapat, keterangan, satu pun, dari penyidik. yang logikanya, begini, kalau kita ingat, konferensi persnya, Kapolres Jakarta Selatan, yang udah dicopot itu kan, otopsi sementara, bawa MAP, mana sekarang, hasilnya? Ya, 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 yang kedua, katanya udah ada pemeriksaan. SP2P-nya mana? Ya kan, siapa aja yang udah diperiksa. Kan, heran. Pak General bilang, katanya udah empat kali diperiksa. Kapan diperiksanya? Ya, dan tadi pagi, pengacara Ibu, PC, menyebut, kliennya sudah tiga kali diperiksa. Berapa? Tiga kali. Nah, katanya depresi. Katanya tiga kali. Iya, katanya trauma, depresi. Itu bisa tiga kali diperiksa. Ini apa coba? Siapa yang periksa? Di mana diperiksa? Kan harus dipertanyakan tuh. Saya kejar disebut ya kepolisian, entah di Polres, di Poldo, atau di Mabes. Nah, ini kan artinya, artinya, kenapa saya menyebut ini satu sindikat penegak hukum? Karena terstruktur, sistematis. Mas Eka, ada dua perkara pokok. Ini turut serta atau bersama-sama, ini yang diperbincangkan publik, dalam fase penyebab kematian, atau setelah itu membereskan, menghalangi, merusak barang bukti? Ada dua nih. Di mana dikira-kira yang pengacara duga? Saya menduganya tuh dari awal udah dipersiapkan. Oh, dari awal. Bukan hanya merusak, menghalangi barang bukti, tapi dari awal. Seperti laporan keluarga, ada pengancaman di awal. Iya. Itu pengancaman nih. Kalau siapa? Squad lama katanya. Squad lama siapa? Kita nggak tahu. Kalau sampai naik ke atas, habis. Naik ke atas ini ke siapa? Kita nggak tahu. Ke atas mana kita juga nggak tahu? Kita nggak tahu siapa, apa makna itu. Tapi yang paling jelas adalah, TKP rusak. Rusak itu kayak apa sih, Mbak Sunya? Berubah. CCTV yang tadinya nggak ada, di Sambar Petir, tiba-tiba ada. Kan aneh. Barang yang nggak ada, tiba-tiba ada. Handphone, hilang, katanya. Terus tiba-tiba katanya udah dilapor. Iya, iya, iya. Nah, dan ini yang penting sebenarnya. Ini yang penting. Soal kasus ini sebenarnya, dugaan-dugaan kan banyak nih. Dugaan-dugaan. Katanya, gara-gara pelecehan saksual, terus tembak-menembak. Gara-gara pengancaman, terus tembak-menembak. Sebenarnya, untuk membuktikan itu, itu CDR. Sampai saat ini, Call Data Record? Call Data Record. Ponsel ya? Ponsel. Sampai saat ini? Belum ada keterangan dari Digital Forensic. Yang dikeluarkan adalah video CCTV. Nah, Call Data Record itu sentral kalau menurut saya. Punya siapa yang harus ada dalam kasus ini? Semua. Semua. Contoh. Contoh. Brigadir J. Brigadir J. Ya kan? Semua orang yang ada di situ. Baik itu Ibu PC, baik itu Bapak FS, baik itu Pembantunya, baik itu semua ajudannya. Kan? Karena handphonenya, pacarnya Brigadir J disita. Sudah disita? Sudah. Berarti mestinya handphone PC, Pak FS, berada aja juga harus disita ya? Semua yang ada disitu. Sekarang itu belum ada informasi ke keluarga bahwa itu disita? Nah, kan ini kan ada yang namanya SP2HP ya. Kalau di lawyers itu kan, di pengacara itu kan ada namanya SP2HP. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan. Siapa saja yang sudah diperiksa, barang-barang apa saja yang sudah disita. Ya kan? Karena kami menyerahkan alat bukti pun kami disuruh nulis. Kami menyerahkan apa saja. Dibuat berita acaranya. Tanda tangan. Karena itu juga akan jadi satu berkas dan dibawa ke pengadilan. Nah, pertanyaan saya bolak-balik. Kami menanyakan itu. Di mana barang-barang pribadi Brigadir J? Sampai saat ini nggak kejawab. Bahkan kami sudah mencantumkan empat nomor handphone dari tiga handphone. Dalam PHP. Nomor ponsel dari tiga device HP? Iya. Oke. Itu ke dalam BAP. Dicari ini. Dicari dong. Kalau nggak bisa, bisa nggak lewat operator untuk membuka CDR-nya? Ini kan udah jaman modern. Orang, ini sharing ya, kata teman saya yang ahli IT. saya ganti HP pun, di itu, namanya IMEI, itu ketahuan. Iya, iya, iya. Nomor IMEI-nya ya. Ketahuan ya. Ini, eh, Kak nih, tadinya handphonenya Nokia, jadi handphone, apa, eh, itu bisa ketahuan. Nomor handphone juga bisa dibuka. Apa sih yang pengacara negara-negara luarga harapkan CDR itu dibuka? Data-data apa sih yang dicari? Pertama, penghakiman terhadap Brigadirnya soal dia melakukan pelecehan seksual. Ya? Itu, sangat melukai keluarga sampai detik ini. Sampai detik ini. Kenapa? Dia udah mati, dia masih diduduh melakukan pelecehan seksual. Yang menurut kami, seorang Brigadir, dididik secara disiplin, dididik secara keras, dia tahu namanya sopan santun dan unggah-ungguh. Kan? Apakah mungkin dia melakukan pelecehan di rumah atasannya yang banyak orang serta-merta artinya langsung tanpa didasari oleh hubungan-hubungan sebelumnya. Kalaupun itu ada. Kalaupun itu ada. Artinya kan begini. Pelecehan seksual secara serta-merta itu kan biasanya terjadi di tempat umum, bukan di tempat privat. Contoh, contoh nih, di dalam biskota, di dalam kereta, itu bisa terjadi. Ini ada hubungan atasan bawahan ya, di tempat atasannya. kalau nggak didasari hubungan-hubungan sebelumnya, kecil kemungkinan. Makanya, handphone itu, CDR itu, kunci seberapa dekat hubungan Brigadirnya dengan keluarga Bapak General dan Ibu General ini. Artinya, histori komunikasi, WA, telepon, SMS akan mungkin terpantai dari situ. Ya, katanya sih iya. itu kan untuk kompetensi itu harusnya ahli digital forensik atau ahli IT. Tapi, pengacara membutuhkan itu untuk membaca tadi ya, data-data komunikasi itu ya. Ya, artinya kan gini, kalau misalkan lah itu terbuka, pelecehan serta-merta, ya, kecil kemungkinannya. karena nilai keakrapan, nilai apa, kedekatan emosional dan segala macam kan bisa kita lihat dari percakapan. Ini percakapan yang antara ibu dan anak, percakapan dengan pacar, percakapan dengan kawan, itu kan bahasa-bahasa itu berbeda. Artinya kan, saya bukan mau saya secara logika dan nalar saya, saya jadi berimajinasi isinya apa aja ya, kira-kira kok bisa ada pelecehan, kok serta-merta, apa-apa. Iya, ketika melihat langsung, mohon maaf, ketika melihat langsung napsu, terus langsung melakukan pelecehan, padahal jam 16 katanya nih, ya kan, yang saya belum lihat nih, soal CCTV, katanya jam 16 sekian masih sehat bugar, sehat segar bugar, itu rame-rame katanya, bagaimana? Ayo coba kita berimajinasi aja, gitu, ini kan mendugaan, menduga-duga, tapi kan ya, kewajiban penyidik adalah menemukan itu, untuk menjawab, karena sudah terlanjur dilontarkan dan dituduhkan kepada Brigadirnya, gitu loh. iya, Mas Eko kembali ke voice data, Apakah dari pengacara Brigadir J tidak mungkin mau meminta itu ke operator? Apakah harus dari penyidik? Untuk, untuk kasus ini harusnya penyidik ya, karena kalau, kalau pidana memang ada beberapa hal yang harus kami bawa sebagai bukti awal, artinya, artinya pengacara ikut mencari bukti, tapi sebenarnya kewajiban ini, ya penyidik, tinggal sekarang mau nggak kita telanjang untuk membuka kasus ini? Ini demi institusi. Dan menurut saya, kalaupun ini terbongkar semua, dan mereka yang dimutasi itu terbukti, terlibat, nggak ada obat, Pak. Institusi ini capek ngebangunnya, Pak. Institusi ini capek. berapa tahun dari zaman dia, kami, para rakyat Indonesia, beserta itu waktu zaman pemerintah kudus, melepaskan mereka dari institusi ABRI, itu kan sebenarnya untuk lebih mendekatkan kemasyarakat, lebih humanis. Ini mesin pembunuh. Gimana kok jadi kami menciptakan mesin pembunuh? Kan gitu? Barada bisa pegang glok, gila apa? Yang adanya ratusan juta. Mas Eka tadi, Mas Eka sebut ada 25 personil, tiga diantaranya Bintang 1, lalu ada beberapa kompes, dan seterusnya. Apa harapan tim kuasa hukum pada mereka-mereka ini cukup seperti ini, di, ya, tanda kutip di nonaktifkan, lalu ditempatkan di tempat yang nggak strategis atau ada harapan lain? Oh, enggak. Saya bilang enggak. Nggak cukup berarti di situ. Pak Kapolri, Pak Kapolri ini ya, kalau saya jadi Pak, kalau saya jadi Pak Kapolri, kalau memang seorang penegak hukum yang tahu hukum, dan ditugaskan dengan sumpah jabatannya untuk menegakkan hukum demi terciptanya keadilan, melakukan tindak bidana atau kejahatan, nggak ada obatnya. Pecat. Buat apa? ibaratnya kan kita udah tahu, nih, ya kan, kita jadi, jadi, jadi orang yang eh, kamu jangan melanggar hukum, nanti kamu begini-begitu, tapi saya melanggar sendiri. Iya, iya, iya. Terus, kalau saya pertahankan di situ, pertanyaan saya cuma satu, ketika orang-orang ini masih ada di situ, apakah rakyat percaya lagi sama Polri? Nggak akan percaya, Pak. Oke. Masyakah, tadi pagi dalam bincang-bincang dengan pengacara Ibu BC, istrinya Hirjan Sambo, mengatakan bahwa kasus yang mereka adukan pelecehan seksual itu tetap berpreses, bahkan sekarang sudah di tahap penyidikan, artinya ada tersangka. Apa komentar pengacara hukum keluarga Brigadir J. Iya, kalau komentar saya, itu tadi, konteksnya pelecehan itu. Itu kan, untuk membuktikan apakah itu benar pelecehan, apa enggak. Adakah relasi kedekatan hubungan sebelum itu? Karena kalau serta-merta, ini institusi kepolisian, orang ini dilatih, yang apalagi ajudan, nggak ada kata-kata lain selain siap. Cek. Berani saya. Nggak ada kata-kata lain selain siap. Baik itu terhadap atasannya ataupun istri atasannya. Jadi, CDR itu penting. Mau itu penyidikan terhadap ini, penyidik tolong handphone itu ibu PC disita. Diperiksa itu tolong nomornya Brigadir diperiksa. Kami sudah serahkan dalam BAP. CDR-nya dibuka. Sampai ada lagi ngomong pelecehan-pelecehan, penyidikan. Ini mayat, udah jadi mayat, udah diotopsi dua kali, masih diadilin. gitu loh. Ya, kalau tempuh pro justisia yang benar, itu kuncinya. Baik. Masakah kita masih akan menunggu tahapan demi tahapan? Brigadir sorry, berada E sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kalau lah betul yang pengacara pihak keluarga meragukan bahwa berada E terlibat sendiri, apakah dari pihak pengacara dah khawatir akan keselamatan berada E? Nah, ini menarik nih. Kalau saya bukan masalah ragu, itu tidak sendiri. Memang itu tidak sendiri, karena pasalnya ada 55 dan 56. Tapi terhadap keselamatan berada E, ini jadi pertanyaan yang menarik. Beban ini berat buat berada E sebenarnya. Dan keluarga. Sebagai informasi, keluarga bapak ibunya, teman-teman kami sudah mengecek di mana ada, tidak ada. Hilang. Itu dia. Maka tadi saya ajukan pertanyaan itu. Nah, saya pernah, ini agak sedikit cerita ya, saya pernah berkomunikasi dengan salah satu teman saya, waktu itu dia demo, ditangkap, dimasukkan sel, itu kan. Terus ada polisi terlibat narkoba. Dimasukkan sel. Habis, Pak. Yang habis siapa? Polisinya. Dia habisin, dikerjain di dalam. Habis. Nah, sekarang kalau berada E, dia katanya mengaku, udah jatuh, palanya saya tembak waktu tersungkur. Benar, nggak sejago itu dia. ini keselamatan dia, ada dua. Dia bisa dipres, bisa ditabokin, dia bisa diracun, dia bisa bunuh diri. Ya. Dua itu kemungkinan bisa. Asumsi publik. Nah, apa yang harus dilakukan? Apa usul dari pengacara supaya saya tidak saya tidak mau mengusulkan apa-apa. Harusnya ini sudah dicium sama ada satu lembaga yang tugasnya untuk itu. LPSK? Ya. Karena gini, dalam konteks pelabar dia memang sudah... Iya, karena gini, LPSK ini mentang-mentang lembaga besar itu proseduralnya kayak apaan tahu. Harus asesmen, harus ini, harus ini, harus itu. Padahal ini situasinya udah genting. Dia kan tahu ada kemungkinan itu. Saya baca di kompas itu. Dia tahu ada kemungkinan itu. Kenapa dia nggak langsung datengin? Dia lindungin. Koordinasi sama Kapolri. Ini gimana sih? Pastinya si Baradaya dalam perlindungan LPSK dong ya? Bukan di Barreskrim ya? Saya tidak bilang bahwa itu harus dilindungi bahwa itu harus dilindungi sama LPSK atau Barreskrim. Tapi kalau memang ada kekhawatiran terhadap itu, ini sebagai justice kolaborator atau ini, ya lu dateng lah. Ya. Kan semua orang, semua rakyat Indonesia ini pengen kasus ini dibuka seterang-terangnya. Ini sindikat. Sindikat penegak hukum. Bukan sindikat penegakan hukum. Sindikat penegak hukum yang bisa membuat atau merekayasa semuanya ini jadi yang nggak ada, jadi ada. Iya. Harapan itu bukan hanya dari rakyat juga Presiden dan Menko Polhukam ya? Iya. Itu kan representasi rakyat. Sekarang kalau tribun mungkin berani tinggal dikasih polling-nya aja. Nah kan? Tinggal dibikin polling-nya aja dong. Karena kan tingkat kepuasan terhadap polis soal kasus ini penanganannya bagaimana? Apa nggak jeblok gitu? Betul. Betul. Masa kekuasa hukum kapan terakhir berkomunikasi dengan ibu atau papahnya bergader C? Kalau saya terakhir waktu ekshumasi ya? Oh tanggal 27 ya? Iya itu ekshumasi. Itu kan cepat banget itu. Tanggal 18 kami lapor. Tanggal 20 27 ekshumasi. 18 kami lapor. Tanggal 20 kami keluar perkara awal dan diperiksa untuk BAI. Tanggal 22 itu kami menerima SP2 HP 23, 24, 25 itu pemeriksaan saksi-saksi yang di Jambi. 26 kami berangkat ke Jambi. Ya 26 saya berangkat ke Jambi sampai tanggal 27. Itu ya ini kan ibunya ini guru honorer. Ibunya? Masih guru honorer? Iya. Walaupun katanya sih sekarang udah diangkat tapi dia membesarkan empat anaknya kan dia guru honorer. Bapaknya ini sopir tembak. Ih keren. Bisa bikin anak jadi polisi padahal sopir ya? Artinya Perjuangan dia? Perjuangan dia. Melihat anaknya memakai seragam gagah dan katanya disayang sama atasannya. Itu betapa betapa terpukulnya ketika ini aib ini ya itu itu yang lalu-lalu lah. Dan pulang dengan mayat. Ya tapi saya pikir lebih gagah dia dikirim ke Papua tembak-temakan sama KKB terus dia pulang jadi mayat. Tapi kalau ini kan dia udah pulang jadi mayat udah diotopsi otopsinya gak bener diotopsi lagi masih dituduh pelecehan. Dan ternyata perkembangannya saat ini sekarang walaupun tersakanya baru satu pasalnya 55-56 bersama-sama berlanjut ada yang fasiliasi. Ternyata perkembangannya banyak pihak-pihak yang terlibat mulai dari tataran polres sampai ke bareskrim yang sekarang lagi didalami. Seapes itu nasib dia. Oke, baik. Mas Eka kita tiba di penghujung apa harapan dari keluarga dan penasihat hukum terhadap kasus ini? Ekspektasinya apa? Ekspektasi iya ini harus dipongkar seterang-terangnya transparan. Yang kedua ekspektasi kami sebagai masyarakat sebagai rakyat Indonesia institusi ini harus ya jangan kayak gini lagi kayak gini lagi ini udah kesekian kali kasus ini terulang ada kelompok-kelompok ada geng-geng yang membentuk jaringan di dalam institusi itu itu buruk itu buruk banget makanya ini PR berat buat kita semua jangan jangan terlalu apatis juga terhadap Polri tapi ya dari dalam tubuh Polrinya sendiri mungkin mulai dari pendidikan sampai ke ininya harus dievaluasi juga Pak Kapolri ini tugas berat Pak Kapolri sebenarnya baik baik terima kasih Mas Eka kehadirannya di studio tribun tribuners dan sahabat wartakota itu bincang-bincang kita tentang update ya setelah tadi malam Bapak Spolri mengumumkan ada tersangka dalam kasus kematian atau mengutip pengacara kasus pembunuhan Brigadir Yosua kita berharap kita cinta Polri semoga kepolisian memang mengusut tuntas kasus ini tidak ada yang disembunyikan agar masyarakat tahu dan dari pihak keluarga juga agar keadilan benar-benar terwujud terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe ya terima kasih atas